Intro Halo guys Welcome back to our youtube channel Masuk bersama Vega Dan Linda Nah kali ini Kita udah nginep selama semalam Di salah satu hotel yang baru banget nih Di Jakarta Yaitu Ashley Tang Nah mau tau seperti apa sih hotelnya Yuk ikutin video kita ya Intro Sampai jumpa Nah, kita baru sampai kamar ya. Sekarang menurut dulu. Nah, di sebelah kananku ini ada pintu. Masuk langsung di sebelah kirinya ada kamar mandinya nih. Nah, di sini ada amenitiesnya. Biasanya lengkap ya. Terus ada tempat buat cuci muka, cuci tangan. Di bawah ini juga ada head dryer nih. Teman-teman nggak perlu bawa head dryer sendiri gitu. Nah, terus di sebelahnya ada dudukan toilet nih. Di atasnya ada tempatnya handuknya. Terus di sebelah kirinya tempat buat mandinya nih. Nah, shower-nya ada cuma satu tipe ya. Hand shower doang di situ. Terus ada ini. Sampo sama sabonnya ada di sini nih. Tempatnya lumayan unik ya. Jadi besi-besi gitu. Dan nggak kelihatan isinya gitu. Oke, kita lanjut ke kamar dulu ya. Nah, di sebelah sininya nih. Dekat pintu juga. Di sebelah kiri ini ada kaca gede nih. Kayak gerbang-gerbang ala-ala cahaya ini segitu ya. Tapi kaca bentuknya gitu. Jadi teman-teman bisa ngecari di sini gitu kan. Sebelum mau pergi gitu. Atau jalan-jalan sekitar sabang sini kan banyak makanan. Terus di sebelah sini depannya ada lemari nih. Gitu. Lumayan besar ya standar. Di bawahnya juga ada sandalnya juga. Ada safety box. Oke, lanjut ke area kasurnya. Nah, ini area kasurnya. Jadi ada kasur ukuran queen kali ya nih ya. Queen size. Terus ada satu kursi kecil di sini. Buat duduk-duduk sambil bisa minum-minum di sini juga. Ada meja kecilnya nih. Nah, terus di sebelahnya nih ada kulkas lumayan gede nih. Biasanya kan di hotel kulkasnya cuma ukuran kecil single di bawah gitu ya. Ini lumayan gede nih. Kayak kulkas-kulkas di rumah. Lumayan berat ya bukanya. Masih baru kayaknya. Gitu. Nah, terus ini kasurnya ya. Lumayan gede. Terus yang lucu nih di belakangnya ada ornamen-ornamen kayak apa? Rantian-rantian pohon, ada burung-burungnya gitu. Sama di belakangnya dindani. Temboknya ini juga cakep nih. Coba agak di zoom ya. Nah, ini. Ada ukiran-ukirannya ini nih. Cakep. Nah, terus di depannya kasurnya ya. Ini ada tempat buat naruk koper kalian di sini. Terus ada TV juga ini. Lumayan gede ya. Terus ini ada satu meja panjang nih yang isinya peralatan minum gitu. Ada, ini coffee maker. Ada air mineralnya juga. Terus ada ini. Ada dua gelas. Sama ini ada, ini lucu nih. Ada kayak semacam teko gitu ya. Buat manasin air. Biasanya kan kalau yang standar itu hitam gitu ya. Yang apa itu mereknya nggak tahu. Ini lumayan cakep nih. Mereknya Kriade nih. Bacanya gimana ya? Kriade apa Kriade gitu. Ya gitu lah ya. Ada gula-gulaan, kopi juga. Ini ada telepon di sebelah sini. Kayak agak jadul-jadul gitu nggak sih? Kayak jadul tapi karena ada stikernya Ashley Tangnya ini jadi kelihatan nggak jadul gitu. Nah, terus yang lucu lagi di bawahnya ada kursi nih. Kursinya ini juga menarik banget ya. Ornamennya ini loh. Bukan kursi biasa yang ada sofanya gitu. Nggak nih. Khas Chinese gitu kan. Nah, terus di sampingnya kasur ini ada lampu-lampu ya. Yang sebelah sana lampunya di atasnya meja. Nah, terus yang di deket kaca ini lampunya gantung nih. Ini juga unik lampunya ini. Sesuai konsep hotelnya ya. Jadi apa, Chinese-Chinese gitu kan. Di bawah ini ada jam. Nah, sebenarnya kan aku udah pernah lihat tuh di Instagram juga udah ada yang sempat nge-review pas awal-awal baru buka banget kan. TV-nya itu ternyata smart TV. Jadi, aku geyser ke sini dulu ya. Jadi, teman-teman mau lihat. Ini kan TV biasa nih. Nah, TV biasa ya. Nah, ini juga ada Netflix-nya nih. No, ada Netflix-nya. Jadi, teman-teman kalau misalnya bosen gitu. Nginap di sini nggak mau kemana-mana bisa nonton di sini juga gitu. Bisa nonton YouTube kita nggak? YouTube, sebentar ya. Oh, ada ini kayaknya. Wah, ini YouTube. Nah, lumayan nih bisa ngeliat video kita sendiri ya. Oke, gitu ya. Yaudah, paling segitu aja rumturnya buat hotel Eslitang Menteng ini. Next, kita bakal tunjukin fasilitas apa aja yang ada di hotel ini ya. Nah, di hotel Eslitang ini juga ada tempat gymnya ya. Lumayan besar ya. Jadi, di belakang ini ada alat kardio-nya ada dua ini di sini. Terus, di belakang situ ada alat buat beban tuh. Ada barbel juga di situ. Memang nggak terlalu luas ya, cuman kalau teman-teman mau buat olahraga ringan gitu di sini bisa banget sih. Nah, di sini juga ada tempat laundry room-nya ya. Jadi, self-service gitu. Jadi, teman-teman bisa ngelondri di sini sendiri. Jadi, teman-teman bisa pakai alatnya nih. Nge-operasikan sendiri ya. Kalau nggak tahu juga bisa tanya ke staffnya hotel Eslitang Menteng ini. Terus, selain ada alat mesin cuci-nya juga, sini juga ada tempat buat nyetrikanya juga nih. Ini alat buat nyetrikanya. Gitu. Nah, di atasnya alat mesin cuci tadi ya. Ini di atasnya ternyata juga ada. Ini nih, cara pemakaiannya nih. Tuh. Tuh, tinggal ikutin aja sih sebenarnya. Terus, di kanan-kirinya ini ada deterjen sama sabunnya ya. Jadi, di atasnya ada dispenser buat ngambil sabunnya buat kalian nyuci pakaian gitu. Nah, ini sebenarnya mesin cuci kan juga bisa ngeringin baju ya. Tapi, kan sebenarnya nggak terlalu kering. Nah, sebelahnya ternyata ada alat pengering bajunya juga nih. Gitu nih. Aku baru lihat sih alat buat khusus ngeringin baju doang nih. Terus, kalau mau pakai juga di sini ada caranya nih. Tinggal diikutin aja. Gitu. Gitu. Lengkap banget sih ini hotelnya. Nah, ini kita sempat cobain ke lantai 11 ya. Ternyata emang akses liftnya bisa ke lantai 11. Nanti di lantai 11 ini rooftopnya lumayan bagus ya view-nya ya. Mungkin kalau malam lebih keren ya. Banyak lampu-lampu kali ya. Nah, ini kita bisa ngeliat mau ke yang di Sabang di bawah atau ke arah mana Sudirman? Sana kali ya? Iya. Cakep sih, apa view-nya. Mau buat foto-foto di sini juga bisa sih. Oh, sana lu Sudirman tuh. Oh iya. Atau mau lihat sunset di sini juga bisa sih. Gak tau ketutupan gedung apa enggak ya. Sama ini lagi mendung juga sih. Nah, setelah menginap selama semalam di Hotel Ashley Tang. Nah, gimana yang menurut kamu hotelnya? Jadi, dia mengusung tema modern Shanghai gitu ya. Jadi, kelihatan banget di ornamen-ornamennya di lobby. Sama di kamarnya juga ada tuh ornamen-ornamen apa sanghainya gitu. Sanghainya. Nah, terus untuk kamarnya sendiri. Ini kan kemudian kita nginap di tipe yang eksekutif Queen Room ya. Nah, untuk kamarnya lumayan luas ya. Tipe yang kita inapin ini ya. Terus, di dalam kamarnya sendiri juga tetap ada konsep modern Shanghai-nya. Misalnya di lukisan, lalu di ornamen-ornamen. Bahkan di wallpapernya pun juga kayak masih ada unsur-unsur Shanghai-nya gitu ya. Gitu. Ini kayak lampu yang di sebelahnya dindah ini kayak lampion kan. Sama yang lukisan di belakang kita ini. Kemarin habis aku lihat di Instagram-nya ya. Jadi, sebenarnya itu tiap kamar bisa jadi lukisannya bisa beda-beda tuh gambarnya. Tapi yang pasti temanya tetap Shanghai modern semua ya. Cuma ini kan beda lukisannya aja gitu. Nah, tadi kan Vega udah cerita ya. Temanya tuh Shanghai modern. Jadi, di bagian lobby-nya itu kelihatan banget. Udah langsung kayak lagi ada di Shanghai ya. Nah, terus kita masuk lagi ke area restorannya. Nah, terus untuk restorannya namanya kan Tong House ya. Itu tuh emang konsepnya kayak memang agak-agak gelap. Terus ada lampion-lampion khas Shanghai-nya juga ya. Gitu dan bagian restonya tuh ada yang bagian terangnya juga yang hanya ditutupin kaca ya walaupun tetap indoor tuh ya kan. Jadi, ada yang terangnya gitu. Terus yang paling unik dari hotel ini tuh disini tuh ada laundry room-nya ya kan. Jadi, kalau teman-teman traveling beberapa hari gak perlu khawatir sama baju kotor karena udah ada laundry room dan bisa self-service. Dan disitu udah komplit ya mulai ada mesin cuci-nya, lalu dryernya, sabun-sabun, komplit lah disitu ada semua. Makan untuk seferikapun ada ya. Benar. Terus teman-teman misalnya bingung mau gimana cara pakenya ya, disitu juga ada how to use-nya gitu. Jadi, tinggal ikutin aja. Atau masih bingung juga, panggil aja staff-nya di depan. Benar-benar. Nah, selain ada laundry room-nya, disitu ada juga gym-nya. Meskipun gym-nya gak terlalu besar ya, tapi cukupan lah ya. Ada dua treadmill, menurut aku tuh udah pas sih kalau misalnya kalian cuma pengen lari aja gitu ya. Itu bakar-bakar lemak dikit. Ada barbelnya juga sih sebenarnya. Cuman tadi waktu kita mau ke sana ya, kayaknya barbelnya kurang lengkap ya. Iya, jadi start-nya tuh kayak di 12 kilo ya. Iya, jadi ada tiga rak gitu ya. Maksudnya kan rak pertama itu yang ringan-ringan gitu. Ini cuma ada rak yang kedua gitu. Iya. Atau mungkin lagi dibersihin kali ya. Mungkin lagi di maintenance kali ya. Nah, selain itu, di hotel ini tuh yang paling aku suka ya. Selain konsepnya yang Shanghai Modern, lokasinya strategis banget. Nah, itu di Jalan Sabang, di mana kalian bisa cari kulineran ya. Pusat kulineran itu banyak banget di sini ya. Jadi, kemarin tuh kita sempat tuh begitu nyampe hotel, kita sempat cobain makan di jalanan Sabangnya. Ini tuh ada kayak tahu campur ya kan, tahu telur, terus ada gudeg juga di situ. Walaupun kita nggak makan gudegnya sih ya. Itu terus ada nasi gandul pati gitu. Macem-macem banget sih. Jadi, kalian nggak perlu khawatir kalau nginep di sini. Menurut. Kelas udah deket banget sama Sarina. Jadi, kita kemarin udah jalan kaki tuh ke Sarina ya. Nah, untuk parkirnya sendiri, teman-teman kalau misalnya bawa mobil ya, bisa parkir di depannya langsung. Di kayak ada dua staff gitu ya, di depan hotelnya langsung, yang deket sama tangga ke hotel, sama agak deket ke jalan tuh, ke trotoar gitu. Nah, kalau misalnya nggak dapet juga, konsepnya bisa kayak itu sih, kayak VHL ya. Jadi, bisa ditipin kunci mobil teman-teman ke staffnya hotel gitu. Jadi, emang kalau kita parkir di depan hotel tuh, kita harus menitipin kunci. Jadi, supaya kalau misalnya ada yang mobil kita misalnya nutupin mobil yang lain tuh, nggak repot-repot nelfon kita gitu kan. Jadi, udah langsung staff hotelnya tuh yang bantuin. Jadi, kita nggak repot juga ya kan. Oke, deh overall senang banget ya, nginep di hotel Ashley Tang ini dan gue kan masih baru. Terus, lokasinya strategis. Pokoknya, menurut aku komplit lah ya. Dan harganya juga menurut aku terjangkau juga ya, dibandingin hotel-hotel yang lain di Jakarta tuh. Dan kebetulan, kita pesan ini nih, waktu lagi ada promo 50% nih. Benar-benar. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau cobain hotel ini deket-deket waktu kita posting video YouTube ini ya, coba teman-teman cek IG-nya hotel Ashley. Nanti IG-nya aku taruh di bawah sini ya. Kalau misalnya promo yang masih ada tuh lumayan tuh, kan 50% tuh. Oke, deh sekian dulu review hotel kita kali ini ya. Kalau kalian ada referensi tempat makan atau makanan yang mau kita review atau hotel-hotel baru yang mau kita review, jangan lupa tulis komen komen. Kalau misalnya kalian suka sama konten kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Supaya kita lebih semangat lagi buat nge-review hotel-hotel kayak gini lagi ya. Oke guys, see you on the next video. Dadah!